Dan Medan Berdekabaran Papi Majakarta adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Alia Rohani dan saya Rudi Zek. Mulai dari bulu ya, itu penjambatan Sungai Pina, Samung Makmu sebagian Pengarun, Mata Korat Timur dan sebagian Sungai Tabu. Sampai sekarang tinggi air berpariatif, ada yang 1,5 meter. Sebelum ini kan belum pernah ada anggota DPD yang mengagih proponan, jadi anggota DPD itu sendiri, selain dia sebagai warga negara, pemilik, dia juga adalah orang yang menerap aspirasi publik. Sari Berita, bajet di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meluas hingga 8 kecamatan. Sejumlah permohonan uji materi mengenai aturan ambang batas pencalanan Presiden Wakil Presiden bermunculan di Mahkamah Konstitusi. Dan inilah Warta Berita selengkapnya hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021. Dan peringkat menawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Zadikin mengatakan tren capaian vaksinasi COVID-19 mengalami penurunan dalam 6 pekan terakhir. Menteri Perdagangan Mohamad Lutfi menargetkan 1 juta pedagang pasar rakyat Indonesia masuk platform digital. Hal itu disebut sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Kamboja mendeteksi kasus varian baru COVID-19 Omikron yang pertama. Selain Kamboja, Filipina juga mendeteksi 2 kasus varian Omikron. Degar banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meluas hingga 8 kecamatan. Putusnya akses jalan dan jembatan membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Kita simak pelaporan Aulia Rahman berikut ini. Intensitas hujan tinggi belakangan ini berakibat banjir yang melalas juga kawasan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Banjir bahkan sudah meluas hingga 8 wilayah kecamatan. Ketinggian air pun bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Dimana yang terparah di daerah aliran hulu, seperti halnya Sungai Tinang, sambung makmur hingga pengaruh. Bahkan akses jalan utama di jalur darat. Salah satu kecamatan yang di pengaruh mulai tadi balam sudah terputus. Sementara itu dari keterangan Agus Suprantio, kapit penjagaan dan juga kesiapsiagaan BPPD Banjar, sedikitnya ada seribu keluarga yang terdampak banjir. Untuk sementara itu mulai dari guluk ya, itu kecamatan Sungai Pinang, sambung makmur sebagian, pengaruh, matapura timur, matapura barat, dan sebagian sungai tabu. Dan alu-alu itu cuma banjir rup aja. Sampai sekarang tinggian air bervariatif ya. Ada yang satu setengah meter, dan akan punya alat pengukur ketinggian air yang sudah kami pasang di titik. Dicengah Pinang, di temung makmur, dan di pengaruh. Sementara di kecamatan Mataraman, sebuah jembatan pemasiran penghubung di desa takuti hancur di hantar banjir membuat sejumlah desa teresuasi. Meski ada jalan alternatif, namun akses melalui jembatan pemasiran diakui Doni, salah seorang warga, merupakan jalur tercepat dan kondisi jalannya juga lebih baik. Ya otomatis ya terputus. Jadi kemungkinan agak susah om. Jadi kalau ada jalan keliling cuma ya agak jauh sama rusak juga gitu loh. Sementara itu pendegar, potensi banjirop di Kalimantan Selatan masih akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 Desember 2021 berdasarkan perakhiran Stasiun Meteorologi Samsi di Norbanjir Masin. Kadang-kadang tanggal tersebut ada potensi air pasang dengan ketinggian pasang maksimum dari 2,5 hingga 3 meter yang bersamaan terjadinya fase bulan purnama pada tanggal 19 Desember 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi anak usia 6-11 tahun dapat melindungi anak dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Laporan disampaikan oleh Rini Hairani. Dengan raut wajah cemas dan takut sejumlah anak-anak yang berusia 6-11 tahun, melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi itu dilakukan di Kompleks SD Negeri Cideng Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 15 Desember 2021 dan dilihat langsung Presiden Joko Widodo. Padahal semalam itu, Kepala Negara mengapresiasi dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan bukan hanya di Jakarta saja, namun juga di provinsi lainnya. Joko Widodo berharap dengan vaksinasi ini maka anak-anak dapat terlindungi dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID-19 baik varian lama maupun varian baru. Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, ini mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, ada di Jumat Kesehatan Daerah dan kita harapkan semuanya bisa segera kita selesaikan. Sementara itu Vina, salah seorang guru di SD Negeri Cideng Gambir ini berharap vaksinasi anak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga anak-anak dapat bersekolah seperti semula. Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan butuh sekitar 58 juta dosis untuk mencapai vaksinasi 2 dosis anak usia 6 hingga 11 tahun. Saat ini menurut Dante, vaksin COVID-19 yang tersedia sebanyak 6,4 juta dosis. Dari jatuh yang sudah kita rekat secara nasional, bahwa kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau 2 kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis. Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11, menginjak ke-12, kira-kira akan ada 9,9 juta dosis. Jadi ini sudah kita administrasi dan kita sudah siapkan. Sekarang kita sudah terbiak 6,4 juta dosis vaksin. Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 200 siswa SD berusia 6 hingga 11 tabung divaksin menggunakan Sinovac. Mereka terdiri atau siswa SD Negeri Cidenk 04 sebanyak 44 orang, SD Negeri Cidenk 13 sebanyak 59 orang, SD Negeri Cidenk 09 sebanyak 44 orang, dan SD Negeri Cidenk 10 sebanyak 53 orang. Tempat rekreasi menjadi salah satu titik keramean yang mesti diwaspadai saat Limur Natal dan Tahun Baru. Oleh karenanya optimalisasi aplikasi peduli lindungi harus diterapkan di setiap tempat wisata agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang masif. Kita simak laporan Luki Setiawan dari Semarang, Jawa Tengah. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Semarang hari Udyono dikonfirmasi Rabu 15 Desember 2021 menyebut ada potensi masyarakat pemudik di kampung halaman sehingga memanfaatkan waktu untuk berwisata. Hal itu mesti diantisipasi lewat pembitah daerah seperti melibatkan TNI Polri dekat desa untuk mencari pemudik yang pulang kampung agar segera didata. Pernyataan ini guna memudahkan tracing jika terjadi penyebaran COVID-19. Selain itu objek wisata menjadi salah satu titik yang mesti diwaspadai pemerintah karena akan menjadi salah satu pusat geramean dalam momen Limur Natal. Aplikasi peduli lindungi mesti dioptimalkan pengelola tempat wisata. Nah kalau memang ini yang terjadi dan karena sudah selanjutnya BPM tidak diadakan lagi maka sekarang tinggal bagaimana pengelola tempat tiduran, tempat wisata kemudian juga Jogotonggo kalau di Jawa Tengah ya lebih aktif lagi. Sekarang kita hati-hati aja. Tentunya sama dengan kepolisian dan tentara dan mereka kan punya tangan sampai di bawah bagi misalnya bagi atasnya. Masa nggak ada. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganja Polano mengatakan pihaknya meminta untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat keramean. Pihaknya juga telah meminta di Netregate untuk melakukan perdataan tempat wisata dan mal di Jawa Tengah. Tidak hanya itu kita expand kepada pabrik-pabrik, kepada mall ya sehingga BINAS KEDAKANAN dan KEDAKANAN juga kita mencari untuk mengalasi. Plus satu lagi, pangka Sarpol PP. Kalau nanti dibantu oleh kepolisian TNI sebenarnya banyak karena Sarpol PP kita tiap hari juga memberikan laporan penganggaraan-penganggaraan yang ada. Kalau kita bisa dilakukan, harapkan kita orang masuk mall, masuk pabrik, masuk kantor diingatkan untuk isi aplikasi berlebih-lebih. diingatkan, jadi sebetul-betul bisa kita padu untuk mencari jika seandainya menjadi sesuatu, presiden kita lebih gampang. Komentur mengingatkan berdasarkan data sebelumnya, setiap ada pelayanan hari besar agama atau lipur panjang, maka akan disusul kenaikan kasus COVID-19. Oleh karenanya, masyarakat diminta mentaati hubungan pemerintah untuk menghindari kerumunan apalagi adanya varian baru COVID-19 Omikron. Nukis Tawun, Mapolkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar semua pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk dunia usaha, mampu mengambil manfaat dari presidensi Indonesia di G20. Sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah G20, tapi juga mendapatkan atau dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Magdalena Krishnowati melaporkan. Kita akan terus mendiskusikan bagaimana mengawal pemulihan ekumen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Air Langga Hartalto mengundang para pelaku usaha untuk menginformasikan agenda apa saja yang akan dikedepankan di Indonesia selama memegang presidensi G20 di tahun depan. Sehingga dunia usaha dapat mengambil manfaatnya dan melakukan aksi nyata yang memberikan dampak pada perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat. Menurut Menteri Keuangan, langkah konkret yang dilakukan Indonesia sebagai tuan rumah G20 di tahun depan adalah mengawal bagaimana pemulihan ekonomi global dilakukan secara merata pasca pandemi. Selain itu, Indonesia juga menginisiasi pembentukan gugus tugas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan agar dunia ke depan lebih siap jika menghadapi pandemi. Nah, kita harapkan ini akan menimbulkan suatu optimisme dan sinergi sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah dan presidensi G20 namun juga sukses untuk menunjukkan showcase Indonesia Economic Recovery dan penanganan COVID yang baik. Sementara itu, Menko Perekonomian Air Langga Hartato menekankan pentingnya dunia usaha menjadi bagian dari presidensi Indonesia di G20. Kolaborasi dan sinergi dengan dunia usaha serta swasta tegas Menko Perekonomian diperlukan agar hasil konkret dari G20 dapat diterapkan hingga ke kalangan pelaku usaha kecil. Dari UMKM Dan dalam hal ini melibatkan unsur Kadin Apindo BUMN dalam korun B20 dan ini penting agar dunia usaha itu menjadi bagian daripada presidensi Indonesia di G20. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta agar bahasa-bahasa yang digunakan dalam agenda G20 lebih lembun dan lebih mudah dipaham oleh masyarakat. Semoga masyarakat bisa ikut merasakan apa manfaat Indonesia menjadi tuan rumah G20. Matelina Krisnawati, Pro3 RRI Terima kasih Anda masih menyimak warta berita berusaha di pusat pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Mendengar sejumlah permohonan uji materi Udang-Udang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu bermunculan di Mahkamah Konstitusi terutama mengenai aturan embang batas pencalonan Presiden, Wakil Presiden. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus ProTia bersama Alfred Stuttard berikut ini. Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus Jadi kalau kita bicara hal yang banyak itu tentu dari kapasitas pemohon itu sendiri. Sejumlah permohonan uji materi Udang-Udang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu bermunculan di Mahkamah Konstitusi utamanya terkait Pasal 222 yang memuat aturan embang batas pencalonan Presiden, Wakil Presiden, atau Presidensial Press Hall. Beberapa nama yang mengajukan seperti Gatot Nurwantio, Feri Juliantono, Gustami Zainuddin, hingga anggota DPDRI Konro Rozi. Atokat Revli Arun yang menjadi kuasa hukum keempatnya mengungkapkan Momen ini menjadi pertama kalinya seorang anggota DPDRI mengajukan permohonan uji materi terhadap presidensial threshold yang berlaku sekarang. Di sisi lain, ia berpandangan besaran embang batas ini membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih sehingga ia mencantumkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam aturan embang batas pencalonan Presiden, Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Memilu. Pertanyaan anggota DPD, ya kan, sebelum ini kan belum pernah ada anggota DPD yang mengajukan permohonan. Jadi anggota DPD itu sendiri, selain dia sebagai warga negara, pemilih, dia juga adalah orang yang mengirap aspirasi publik, ya kan, termasuk aspirasi daerah. Dan itu sangat terkait kan dengan kehadiran pemimpin-pemimpin daerah yang kesempatan untuk berkompetisi mengikat pusat. Permohonan uji materi ini pun ditanggapi santai oleh politikus PDIP Mas Hinto Pasar Ibu sebab sudah belasan kali permohonan serupa ditolak oleh mahkamah. Mas Hinto menekankan partainya masih sepakat dengan besaran embang batas yang berlaku sekarang. Selain untuk menjaga kualitas demokrasi, ia menekankan angka yang ada saat ini bukan hanya keinginan partainya, tapi diputuskan bersama di DPR dengan pemerintah. Selain itu, harus menjadi tepat, padahal ini kita untuk memilih calon pemerintah yang akan disampaikan, itu diklima sangat kaget, dan itu tidak konegung setiap orang kemudian. Kalau tidak kesempatan, setiap orang mencalon itu akan satu secara teknis, itu akan mendatangkan COVID-an, orang akan mencalonkan. Jadi bayangkan nanti bisa ribuan berikutnya. Sementara itu, politikus PKS Mardani Alisera mendukung JR Ambang Batas pencauna presiden dan wakil presiden 0%, sehingga semua anak bangsa maupun partai bisa mendaftarkan diri dan akan banyaknya muncul pertandingan gagasan. Untuk itulah, kata dia, partainya di DPR terus mendorong agar Ambang Batas ini bisa turun dalam Undang-Undang Pemilu. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera terus berjuang merevisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 agar threshold untuk presidensial turun dari 20% ke 10% kursi atau maksimal 15% suara atau minimalnya 4%. Sebagai informasi, Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini membuat atur ramai pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi minimal 20% di DPR atau 25% suara sahan nasional. Jumlah kursi dan perolehan suara yang dimasuk merujuk pada hasil pemilu legislatif di periode sebelumnya. Dari Jakarta, Alvarez Kuter Pro 3 RRI. Pendengar, masyarakat menanggapi beragam polemik besaran Ambang Batas pencalonan presiden dan wakil presiden di 2024. Ada yang setuju menjadi 0%, ada yang tidak. Berikut tanggapan masyarakat terkait hal ini. Kalau menurut saya, saya sangat setuju dengan Ambang Batasnya dikecilkan. Ya, tapi jangan sampai 0 sama sekali. Nanti semua orang mau daftar jadi presiden. Gimana coba? Saya sebagai warga merasa, Ambang Batas pencalonan tetap penting. Karena itu sebagai filter awal pemilihan presiden atau wakil-wakil rakyat. Nah, kalau saya sih sebagai masyarakat yang semakin mencabung, semakin mengingungkan ya. Yang terbaik ajalah, biar nggak ada yang bersimbungan. Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti gugatan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas pengajuan calon tepuk. Presiden bagi pemilihan presiden di Indonesia. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Selan pagi pendengar, ini tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus gugatan terkait Ambang Batas pengajuan calon presiden atau presidensial transport oleh sejumlah pihak yang kembali muncul di belakangan ini. Beberapa pihak yang telah melanjutkan gugatan KMK, antara lain dua anggota TPD RI, Fahra Razi dan Ustam Zainuddin, serta beberapa waktu lalu ada Rizal Ramli dan Gatuk Gormatiok. Selain itu ada juga Ferry Juliantono. Belum lagi suara tokoh dan pakar yang membicarakan presidensial threshold 0% seperti ketua DPD, Lanyalah Mataliti. Gugatan Kejara Ramli sudah ditolak Januari lalu, sedangkan sebelumnya pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi juga telah menolak banyak. Kegugatan terkait dengan presidensial threshold 0% Matalanya adalah Effendi Ghazali, Reza Indahkiri dan Gus Lohokodas serta kawan-kawan. Gugatan ini seperti pasang surut, ada yang mengajukan, ditolak, menghilang, lalu diajukan kembali. Pada 2021 Januari lalu, NK menolak gugatan Rizal Ramli dengan argumen yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Rizal Ramli dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Kedudukan hukum atau legal standing pengugat presidensial threshold menurut Hakim Konstitusi Arif Hidayat adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun sepertinya, justru tidak ada satupun gugatan dilakukan langsung oleh partai politik. Partai-partai politik yang ada tampaknya juga tidak berperanggap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP-PPP Ahmad Baydowi termasuk yang tidak sepakat soal gugatan presidensial threshold 0%. Sehingga, menyimpan kondisi ini, kendati banyak gugatan soal presidensial threshold. Namun, sepanjang dilakukan oleh individu-individu, sepertinya kemungkinan besar gugatan tersebut akan membazir. Namun baru soal urusan legal standing atau kedudukan hukum, belum lagi dapat sosial politik seandainya ada seorang presiden maju didukung oleh partai dengan prosentase minoritas di parlement. Ini perlu kajian, demikian komentar, selamat pagi.